Strategi keluar dari generasi sandwich. Kasian gak sih buat temen-temen yang punya tanggung jawab di dua generasi. Dimana dia menghidupi dirinya sendiri, menghidupi keluarganya dia, istri dan anaknya. Tapi dia juga harus menghidupi generasi di atasnya. Seperti misalkan orang tuanya, atau mungkin adiknya. Yang dimana sebenarnya adik itu masih tanggung jawab dari orang tua kita. Tapi karena ada faktor ekonomi dan lain-lainnya, dia mengakibatkan harus kita yang menanggung biaya hidup dari keluarga kita tersebut. Ini semua tetap harus kita jalani, karena itu salah satu bakti kita sebagai anak kepada orang tua. Tapi alangkah baiknya, kalau kita bisa menjadi generasi pemutus generasi ini, agar anak-anak kita gak menjadi anak yang mendapatkan tekanan secara ekonomi, sehingga dia hanya menghidupi dirinya sendiri dan juga keluarganya, yaitu anak dan istrinya. Nah bagaimana cara yang keluar dari generasi ini? Yang pertama, pastikan kita ngomong apa adanya. Kita diskusi dengan orang tua kita, dengan istri dan anak kita. Ngomong apa adanya. Saya punya pendapatan sekian, saya ingin memberikan bantuan kepada generasi dari sekitar sekian, dan istri saya sekian. Budget saya sekian. Agar apa? Mereka pun bisa menyelesaikan dan juga menyesuaikan anggaran kehidupan mereka masing-masing. Kalau misalkan gak ketemu hasilnya, ternyata masih kurang. Nah kita diskusi nih, bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan titik temunya. Apakah kita bersama-sama harus mencari sebuah pendapatan baru, atau kita bersama-sama bagaimana caranya menurunkan gaya hidup kita. Kayak apa? Keuangan kita stabil, dan dari kedua generasi tersebut bisa saling ngerido. Kalau kita udah mendapatkan rido dari kedua generasi tersebut, Insya Allah pertolongan dari Allah akan hadir. Dan perlu dicatat juga, itu salah satu bakti kita kepada orang tua kita, dan juga tanggung jawab kita kepada anak dan istri kita. Makin dari itu, pasti kalau sudah yang namanya rido itu tumbuh dan hadir, pertolongan Allah pasti akan datang. Mungkin pendapatan kita naik, kita dapat job di luar pekerjaan utama kita, pendapatan kita naik, dan lain-lainnya. Habis itu, mudah-mudahan kita bisa menyesuaikan pendapatan kita, dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah SWT. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.